Memang mengejutkan Sebelum itu terus jaga kamu komen Kamu komen Kamu setujukah Kalau Zahid Hamidi tidak lagi Bertanding Kamu setujukah kalau Zahid Hamidi Sedar diri tiba-tiba Dia tiba-tiba sedar diri Dia bertobat dan Dia tiba-tiba lah sedar diri Betul-betul bahawa dia tidak layak Untuk bertanding Contohlah Dia tidak layak untuk bertanding Kerana dia ada kes mahkamah Dan dia tiba-tiba saja Betul-betul tidak mau bertanding Apa pendapat kamu? Kamu setujukah? Haa Ini betul-betul satu Yang amat mengejutkan Dimana viral Kononnya ada ura-ura Berita angin Haa Biasalah Malaysia punya politik Dimulakan dengan kabar angin Kabar angin nafi Kedahar angin Last-last betul-betul kabar angin Jadi kabar benar Ada kabar angin Mengatakan bahawa Kemungkinan Zahid Hamidi Tidak mau bertanding Pada PRU15 Kenapa dia tidak mau bertanding? Tidak tahu kenapa Mungkin kerana Ditakutkan lah Haa Iyalah Siapa yang mau Mau undi orang yang Haa Diragui kan? Haa Begitulah mungkin Ok Jadi Ada satu artikel yang saya ingin bacakan Daripada Syabudin.com.net Sabas Jika benar Zahid Hamidi Tak tanding lagi Kalau terjumpa Teringin juga Nak cium tangannya Haa Kau jelas cium Aku tak mau cium lah Haa Sebuah portal berita Sebuah portal berita Telah melaporkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Berkemungkinan besar Tidak bertanding Dalam PRU15 Akan datang ini Wow Dilaporkan beliau Membuat keputusan besar tersebut Sebagai satu pengorbanan Agar isu Yang menyelubumi dirinya Tidak dijadikan modal kempen Oleh pihak lawan Dalam kempen PRU15 Yang telahpun ditetapkan Hari pengundiannya Pada 19 November ini Oleh SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Dikatakan juga Dikatakan juga Tempat beliau Diganti sama ada Oleh anaknya Nurul Hidayah Ataupun orang kanan Beliau sendiri Orang kanan Beliau sendiri Daripada UMNO Bahagian Bagandatu Kerusi Parlimen Bagandatu itu Menjadi milik Ahmad Zahid Hamidi Sejak 4 penggalian lalu 4 kali 5 20 tahun Ahmad Zahid Hamidi Tak pernah kalah Di sana Ada laporan berita Tersebut yang ditulis Di sinarharian.com.my Dia punya tajuk Zahid Hamidi Tidak bertanding PR15 Wah tanda tanya yang amat besar Presiden UMNO Datuk Seri Dato' Ahmad Zahid Hamidi Tidak akan bertanding Bagi mempertahankan Kerusi Parlimen Bagandatu Yang disandangnya Sejak 4 penggal lalu Dalam pilihan Daya Umum ke-15 PR15 ini Sinararian Difahamkan Tempat beliau Akan diganti Oleh sama ada Anaknya Nurul Hidayah Ataupun orang kanan Beliau sendiri Pemimpin yang berusia Sekarang 69 tahun itu Membuat keputusan Besar tersebut Sebagai satu pengorbanan Agar nama dan isu Yang menyelubungi dirinya Tidak dijadikan Modal kempel lawan Dalam PR15 Yang telahpun Ditetapkan Pada 19 November ini Oleh seruan jaya Pilihan raya Malaysia Langkah itu Sekaligus Menjawab teka-teki Berhubung Sokongan penuh UMNO-UMNO Bahagian Kepada Dato' Sri Ismail Sandri Yaakob Sebagai calon Perdana Menteri Jika Barisan Nasional Ditakdirkan Menang Pada 23 September yang lalu Ahmad Zaid Hamidi Dilepaskan Dan dibebaskan Oleh Mahkamah Tinggi Di sini Atas 40 Pertuduhan Rasuah Berhubung Kontrak Visa Luar Negara VLN Hakim 8 Kes Lama Ramai tuan-tuan dan perempuan ramai orang tidak tahu bahawa Zahid Amidi ini ada 47 kes di mahkamah 47 pertuduhan di mahkamah tuan-tuan dan perempuan memang luar biasa belum pernah ada bekas timbalan Perdana Menteri malah Presiden UMNO yang ada tuduhan lebih 47 pertuduhan dalam satu kes Najib Razak pun tidak sebanyak itu tuan-tuan dan perempuan Najib Razak tidak ada sebanyak itu dia punya pertuduhan dalam satu kes mahkamah beliau tapi Zahid Amidi ada 47 pertuduhan dan pertuduhan-pertuduhannya itu pertuduhan yang dahsyat-dahsyat berlaka bukan pertuduhan keci-keci pertuduhan yang dahsyat-dahsyat besar-besar ni daripada 47 pertuduhan itu tuan-tuan dan perempuan 12 daripadanya pecah amanah kamu faham apa maksud pecah amanah tidak boleh dipercayai tidak jujur itulah pecah amanah 12 daripadanya pecah amanah jadi terpulang kepada kamu kamu mau sokong dia atau tidak mau calon dia atau tidak mau vote dia atau tidak mau pangkah dia atau tidak tapi itulah yang terjadi di mahkamah sekarang dan tidak lama lagi keputusan akan diumumkan dia ada 12 kes pecah amanah jenayah kemudian 8 kes rasuah wah rasuah 8 tapi pecah amanah tu aduh pecah amanah lagi mau percaya dia ni 12 pecah amanah 8 kes dakuan rasuah 27 pengubahan wang haram melibatkan dana yayasan akal budi yayasan bila tu 27 pengubahan wang haram woi kalau tiba-tiba Zahid Amidi kalah dan katakanlah wang itu wang yang diubah menjadi secara haram itu pengubahan wang haram itu diberi kepada orang saya hanya mau tanya ajalah wang itu yang sudah diberi itu haram kah halal kah jadi kalau yang makan itu dia makan duit haram kah duit halal itu yang saya tidak pastilah oke jadi inilah antara yang bakal dihadapi oleh Zahid Amidi kalau lah dia didapati bersalah tuan-tuan dan perempuan kalau dia didapati bersalah dengan tuduhan itu kalau dia didapati bersalah dengan tuduhan itu andai saja dia dipenjara contoh sama-sama jumlah penjara dengan Najib Razak dengan Najib Razak 12 tahun tambah 69 dia hanya akan keluar pada usia 81 tahun 81 tahun baru dia keluar dan berkempen lagi itu kalau 12 tahun haa tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian 47 pertuduhan adakah Zahid Amidi masih akan boleh dipercaya oleh rakyat Malaysia adakah Zahid Amidi masih akan dapat memenangi hati rakyat Malaysia dengan percaya apa yang dia kata walaupun dia ada 47 pertuduhan kita nantikan bersama-sama bagi saya selagi dia belum disahkan bersalah selagi itu dia belum bersalah selagi mahkamah belum kata dia bersalah selagi itu dia belum dibuktikan bersalah jadi dia masih layak untuk diudi dia layak untuk dipertimbangkan dia layak untuk menjadi menjadi berkuasa semula terpulang kepada kamu tiada apa-apa masalah dengan saya teruskan saja saya hanya beritahu saja kebenaran dan nanti suara rakyat bergembang di channel ini bye-bye